Situasi COVID-19 untuk sistem pembelajaran, khususnya di tingkat edis sampai sejauh mana, khususnya SDN 7 Mendawai. Sementara ini, untuk perjalanan untuk tepik 19, untuk SDN 7, itu perjalanan baik dan lancar. Dan kami setiap hari menghasilkan pelajaran secara online, pagi-pagi, digumpulkan oleh mahasiswa, murid, atau orang tuanya langsung mengantar pekerjaan. Nah, kalau kita untuk tahapan ini, kalau kesiapan dari prokesnya sampai sejauh mana ini? Protokol kesehatan. Untuk tahap belajar sampai ini bisa tetap muka atau masih dalam keadaan daring, bang? Dring. Oh, masih daring ya? Yeah, daring. Itu setiap pagi, setiap hari kami kasih pelajaran. Nah, sering. Habis itu, kami kirim ke wali murid. Setelah itu, baru wali murid atau murid mengantar pekerjaannya. Terkait dengan situasi anggaran pusat untuk dana bos, bagaimana keadaannya, bang? Sudah lancar atau memang bergendala? Untuk dana bos, alhamdulillah, lancar. Oh, itu ya? Lancar. Kalau sistem pengadaannya, pembuliannya melewati siapa di sana, bang? Biasanya, bang. Apakah ini melewati ikat sendiri, sekolah sendiri, atau ada pihak-pihak lain yang menanganinya? Sementara kita pihak sekolah. Pihak sekolah, ya? Sekolah. Oh, gitu ya, bang. Kalau di sini, kalau pertahannya bos berapa, bang? Dapat masuk. Itu pertahannya 37 berapa, ya? Lebih sedikit, lah. Oh, perteriulan atau? Perteriulan. Oh, perteriulan. Bang, mungkin ada harapannya selaku kepala sekolah SDN 7 Mendawai. Iya. Mungkin ada harapan kepada para orang tua, siswa, atau bagaimana? Memang, kalau untuk mahasiswa, untuk sekolah, memang orang tua banyak ngomong, kapan untuk tetap muka? Nah, tapi sementara kami, kami bisa ngomong, masalahnya kami belum ada yang terjadi dari atasan. Kalau sudah terjadi atasan, baru kami bisa memasang atas. Oh, itu. Tapi, saya sedikit dapat bocoran informasi, tapi kebenaran masih kita pertanyakan. Kalau setiap anggaran dana bos yang membelikan juga termasuk oknum dinas pendidikan, sehingga sekolah tidak bisa berkutik, katanya. Apa benar itu, bang? Nah, itu saya belum begitu tahu. Oh, itu ya? Iya, belum begitu tahu. Belum begitu tahu, ya. Tapi selain dengan informasi, apakah memang ada beredar atau kayak apa, bang? Saat ini pembelian dari anggaran. Sebenarnya kan, bos kan sudah diatur nih, dalam permennya atau permen dagirinya atau bagaimana, gitu. Tapi kan sudah diatur tuh, undang-undangan sudah mengatur itu. Tidak boleh selain pada sekolah yang harus membelikan, dan tidak boleh di luar sekolah membelikan. Berarti kan sudah melanggar ketentuan, gitu. Nah, sekarang apa benar? Ada informasi gitu atau kira-kira, bang? Sementara kita tetap, kita aja, sekolah. Oh, sekolah. Iya, sekolah. Berarti itu hanya hoak aja, bang? Iya, ya. Oke, terima kasih, bang. Saya berada di posisi SDN tujuh baru, yang mana sekolahnya sedikit ke dalam, dan melihat. SDN berapa, tujuh ya? SDN tujuh mendawai. Mohon maaf, pemerintah, saya di posisi SDN tujuh mendawai. Situasi COVID ini, situasi belajarnya bagaimana, Bu? Kebetulan kami sekarang kan di situasi COVID, kita belajar dari rumah, Pak. Oh. Di rumah. Kebetulan hari kemarin, kami mengadakan ujian. Jadi ini tetap muka. Oh, tetap muka, ya? Iya, dari dalam setahun ini baru yang kedua harinya ini. Oh, yang kedua hari, ya? Berarti sudah mulai secara perdana tetap muka, tapi ujian, ya? Ujian, ya. Oh. Mungkin sebelum ujian, untuk saat ini masih dilakukan dengan daring, ya? Iya, daring. Oh. Mungkin, Bu, ada gendala atau bagaimana, atau bagaimana kira-kira? Ada masukan nggak, Bu, selaku guru? Iya, seperti itu. Kami memang ada gendala, terutama untuk yang daring tadi, anak-anak yang tidak mau punya HP, Pak. Tapi, dengan ada ini, ada nggak solusi dari dinas? Kan, kita hanya selentingan informasi ini, cuma isi pulsa saja yang dikasih, katanya, kan? Beberapa bulan yang lewat, katanya. Tapi saat ini, kebetulan siswa yang tidak punya HP, ya? Iya, tapi mereka akan dipermudahkan datang ke sekolah untuk ngambil tugas, Pak. Itu solusi yang pertama. Ya. Yang kedua, kami memang dapat bantuan pulsa juga, baik murid sampai bulu juga. Oh, itu ya, Bu. Ya. Mungkin kalau terkait dengan dana bos, ada gendala nggak, Bu, di sini? Oh, tidak, Pak. Oh, tidak, ya? Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, semuanya, Pak. Ini kan pembelajar masih daring nih, tapi mungkin ada perubahan dengan ada neonormal. Mungkin langkah-langkah sekolah selaku sekolah SMA 1 bagaimana ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau pemerintah sudah bertekad untuk membuka sekolah dengan belajar tetap muka di sekolah secara fisik, maka ada tahapan-tahapan yang disiapkan oleh sekolah. Yang pertama, kita menyiapkan desain sebagai panduannya. Dan itu sudah kita siapkan. Panduan khusus untuk lingkungan kita di SMA 1 panggilan. Kemudian, kita sudah rapat dengan komite. Dan komite sudah mengunjinkan, bahkan itu sudah ada surat pernyataan pengijiannya. Kemudian yang ketiga, itu ada surat izin dari orang tua. Nah, surat izin orang tua sudah pakai proses untuk dikumpulkan. Ini sudah ada beberapa kelas yang ketumpul. Kemarin, orang tua juga cerdas. Kami akan berikan izin, sebagiannya ada beberapa orang tua, kami akan berikan izin tetap muka ini. Tapi, bagaimana tata kelolanya? Akhirnya, kami kirim. Sebagai sosialisasi kami terhadap panduan yang kita siapkan untuk menghadapi belajar tetap muka di sekolah ini. Jadi, desain untuk tetap muka, insya Allah kita tidak selalu. Dan kemarin, merasakan hasil pemantauan dari tim LPNV, yang bersama dengan Kepala Binas Kabupaten Pak Rusta, secara administrasi dan dokumen di sekolah ini, fasilitanya siap untuk tata muka. Berarti, pada intinya, prokes dalam kesiapan kelengkapannya sudah standar? Iya, standar. Bang, terkait dengan ini, kesiapannya ini kan persetujuan dari orang tua ya, termasuk komite ya. Kalau kita melihat presentasi, berapa persen bang persetujuan dari orang tua? Kalau survei, itu 82 persen survei lewat online. Tapi kami tidak ingin hanya survei, tapi sekarang kami dalam proses kumpulan dokumen pernyataan orang tua itu. Jadi, ini sudah ada sekitar lima kelas. Nah, ini lagi dalam proses. Berarti fakta integritas ada secara kelengkapannya nanti? Kelengkapannya ada. Ini kalau boleh, saya ambil dalam ada yang sudah mengirim, yang sudah mengembalikan ke sekolah. Bang, terkait dengan pembiayaan, bang, kalau siswa ini dalam keadaan dari SPV ditarik enggak, bang? Enggak ada SPV kita di sekolah. Oh, enggak ada ya? Enggak ada SPV. Dulu ada BPP, dan itu memang resmi. Awalnya itu sebelum pandemi, itu adalah 100 persiswa. Bagi yang mampu. Bagi yang punya KIP, kami nolkan. Bahkan bagi orang tua yang nyata-nyata memang mengadukan, kami tidak sanggup, kami nolkan. Kemudian, pada masa pandemi COVID, sesuai dengan arahan dari jenis pendidikan provinsi juga, kami kurangi 50 persen. Dan itu hasil rapan dengan orang tua, udah kita samakan aja. Artinya kalau tahun 2020 itu 50 ribu, maka 2021 juga 50 ribu. Berarti kesepakatan ini, bang? Iya, bukan kami. Teruskan program bersama orang tua. Tapi kan walaupun ada perbubnya gitu ya, artinya tidak dibenarkan untuk menarik SPV ya, tapi ini ada kesepakatan. Tapi dibenarkan enggak perbubnya itu, bang? Itu kan ada SE, dari Dinas Pendidikan Provinsi. Oh, SE itu apa, bang? Surat edaran dari Provinsi tentang BPP. Oh, iya, iya. Jadi mengacunya itu, bang? Iya. Kalau seandainya ada penarikan, berarti mengacunya itu, ya? Tapi sifatnya hanya sesuai dengan kesepakatan, ya? Kesepakatan aja. Bagi yang enggak mampu, kami nolkan. Bagi yang mampu, itu pun sesuai dan bisa meratakan. Bang, kalau terkait dengan dana BOS, bagaimana pengelayanan? Apa ini sudah aman, apa tenang, atau bagaimana? Ada Anda BOSnya ini, bang? Kalau SMA ini? Ya, di sekolah negeri ya ada BOSnya. Ada BOSnya ini, bang? Tapi artinya BOS ini anggaran dana dari pusat, gitu ya, bang? Sudah ketentuan penggunaannya juga ada. Bukan BOS yang lain, gitu. Sambil ngobrol, bang. Jadi pada intinya, BOS tetap dari pusat turun, gitu ya? Artinya diperuntukkan untuk kepentingan sekolah, ya? Ya, semuanya kepentingan sekolah. Yang dari orang tua pun itu kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah, ya, bang. Bang, kalau sini jumlahnya berapa siswa, bang? Jumlah siswa 711. 711. Nah, terkait dengan rencana tatap muka ini, sistemnya apa, bang? Nanti, kalau ini kan guru ini mengajarnya, mungkin kebiasaan dia ini. Nah, mungkin ada perubahan jadwal atau bagaimana? Perubahan guru atau bagaimana? Baik, desain kami sistemnya blok A, blok B. Jadi, atau kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu nomor urus 1 sampai 16, misalnya. Atas 1 sampai 17 hari ini. Besoknya yang 18 sampai 3, 2 atau 3, 3. Jadi, tidak semuanya hadir. Berarti separoh, gitu ya? Separohnya, separoh dari isi kelas itu kami hadirkan hari pertama. Dan besoknya yang separohnya. Sambung-menyambung, gitu ya? Mungkin ada harapannya, bang, selaku Kepala Sekolah SMA 1? Ya, harapan saya yang pertama, kepada orang tua. Agar tetap mendukung suasana yang kerjutan dengan baik dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Bahwa kesehatan dan keselamatan ini terlalu. Jadi, kendatikan nanti dilaksanakan tetap buka, maka tetap kami harapkan partisipasinya orang tua. Baik itu mengantar anaknya, maupun menjemput anaknya. Terutama yang belum membolehkan naik kenaraan. Kemudian yang kedua, jangan sampai anak-anak itu pas pulang, itu berumur. Kalau pulang, harus sudah sampai di rumah. Karena kami tidak mungkin, kan, menjaga di jalan, menjaga di tempat-tempat mereka berkumpul. Jadi, tanggung jawabnya hanya sebatas di sekolahan, gitu ya, bang? Ya, tanggung jawab fisiknya di sekolah, tapi tanggung jawab spiritualnya itu 24 jam. Oh, 24 jam. Artinya dorongan moralnya. Iya, doanya tetap. Jadi, Bapak-Ibu Guru tetap. Kemudian, harapannya kepada pemerintah, kalau memang benar-benar sudah yakin untuk tatap buka, putuskanlah. Dan mudah-mudahan skenario yang disiapkan oleh sekolah itu bisa dikirimkan oleh halayak. Sedikit, bang. Tadi saya lihat ada pembagian SK. Intinya apa tadi, bang? Iya, jadi begini. Sekaligus saya, saya di bulan puasa ini, saya punya inisiatif kepada teman-teman yang rezipinya lumayan ada. Tolong kepada teman-teman yang saya minta ini, tolong bantu, ya, pakai tramadon. Ya, pakai tramadon yang seperti ini. Paket tramadon untuk teman-teman kita yang GTT dan PTT. Ya, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Kontrak itu ya? Itu dari teman-teman kita. Kemudian, yang satu kebetulan juga pada bulan Ramadan ini, SK dari provinsi itu, GTT dan PTT provinsi itu keluar. Sehingga saya membalikkan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton!